Ada 100, lebih hampir 108 ekor sapi ini berdadak mati di Merauke. Diduga mengalami anemia akibat gigitan nyamuk. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan akan lakukan pengasapan sebagai upaya mencegah meluasa gigitan nyamuk. Sebanyak 108 ekor sapi mati di Merauke dalam kurun waktu 3 minggu terakhir. Sapi yang mati berada di distrik Semangga, Kurik, Malin, Ulilin, dan Tanah Miring. Jumlah sapi mati terbanyak terdapat di distrik Tanah Miring yang mencapai 75 ekor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan mengatakan penyebab kematian sapi diduga karena mengalami anemia akibat gigitan nyamuk. Kurang lebih 108 ekor sapi telah mati. Ini terkait laporan yang ada dan juga dari petugas kami, dokter hewan, dan juga beberapa petugas puskeswan, di mana kami memiliki 8 puskeswan yang tersebar. Jadi kematian sapi ini diakibatkan karena gigitan nyamuk. Karena memang dengan gigitan sapi, dengan volume yang banyak, sehingga mengakibatkan sapi tersebut mengalami anemia atau kekurangan darah. Temuan sapi mati diduga karena anemia berawal dari pejagal yang menyembeli sapi dan terlihat daging sapi pucat dan darah sapi yang tidak banyak seperti pada umumnya. Kenapa kita untuk diakibatkan sementara kita bisa menyatakan anemia? Karena kemarin kami tim dari dinas sudah turun lapangan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan karena memang ada sapi-sapi yang masih tersisa, yang dalam kondisi sakit. Kami lakukan pemeriksaan di selaput mata, di konjung diva, di gigiva, itu pucat. Memang mengindikasikan bahwa sapi tersebut kurang darah. Yang memperkuat bahwa dia anemia adalah pada saat dijual, kemudian itu kan dijual kejagal, kemudian disebelih, itu sapi yang dipotong, kita tahu bahwa sapi yang pada saat disebelih itu pastikan darahnya ngucur, deras. Itu volume darahnya itu sangat sedikit dan dari dagingnya itu udah pucat. Saat ini, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan akan melakukan pengasapan sebagai langkah pencegahan. Jessica Ardana, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan.